Untuk perburuan artis berikutnya adalah seorang legendaris artis bugis Yang boleh dikatakan boleh juga adalah seorang sesepuh penyanyi bugis Dan sekarang katanya sudah menetap di perbatasan pare-pare dan membuat ini baru Siapa dia kalau bukan Amir Sam Orang penyanyi bugis, legendaris Kita menuju ke rumahnya Senior saya Amir Sam Ya sekarang saya berada persis di sampingnya ini Saya boleh panggil beliau Om Karena beliau umurnya boleh dikatakan Sudah berapa umurnya Om? 63 Kalau saya panggil beliau Daeng atau Kanda Karena saya adalah junior lebih jauh dari beliau Beliau sudah senior dalam dunia lagu-lagu daerah Terus lagu bugis Dan mungkin banyak di kalangan penggemar-pengemar lagu daerah Mulai dari kalangan masyarakat umum Sampai level pejabat Pasti banyak yang kenal Amir Sam Dan terus terang Selama saya mengenal dunia ini dan dunia lagu-lagu daerah Pertama dan hari ini Saya ketemu langsung beliau Waalaikumsu Saya termasuk nge-pens sama beliau ini Dan banyak pertanyaan akan saya Berikan kepada beliau Seputar awal dan sampai hari ini Dan insya Allah Kedepannya bagaimana Seorang Amir Sam Di dalam Membawa diri di dalam popularitasnya Sebagai seorang artis bugis Sembari minum Minum teh dulu Terus terang orangnya Santai Dan terbuka buat Seluruh Orang Atau buat siapa saja Beliau tidak pernah menutup diri Meski popularitasnya luar biasa Jauh lebih Tidak ada masalah Tidak ada masalah Saya panggil apa ini Om Daeng Atau abang Atau kandah Yang mana lebih Kandah aja Kandah ya Kandah Kita makan macam Pengen masih muda Jadi nih kandah Itu berkarir di lagu-lagu Daerah Itu sejak tahun berapa Tahun 89 89 89 Kalau tidak salah itu Saya masih umur Kelas 2 SD Nah ini umur saya Sudah 45 tahun Masih Baingus ya Masih Masih sering Kencing di kasur Belum ada pupuk Sekarang Masih Sekarang Masih Biasa Kencing di kasur Tapi ada Mie yang Petimang Dan dari tahun 89 Itu dulu Bernumisiri Dimana Dulu saya kan Besar Di pare-pare Besar Di pare-pare Sepertinya Berkarya di lagu Bugis Di pare-pare Awalnya Meneliti karir Melalui apa Misalnya Apakah dulu Sudah ada Namanya festival Atau memang Kok bisa langsung Produser itu Tahu bahwa Ada Ada seorang Pria ganteng Kumisnya Dulu Tebal Itu Memiliki suara Emas Tidak Gini Saya kan Tahun berapa Saya di Jakarta Dulu kan 79 Oh pernah di Jakarta Saya berangkat Terakhir Saya main di 7 serangkai 79 Akhir Saya ke Jakarta Jakarta Saya disana Sampai Empat tahun Empat tahun Sempat saya Berkarir sana juga Bikin lagu Lagu nasional Nasional Oh ada Ada lagu Masih ingat judulnya Oh ada Lagu itu Maafkan sayang Pernah dipopulerkan dulu Pak Jamal Yang pokalnya Si 7 serangkai dulu 7 serangkai Ini di Jakarta Iya Di sana dulu Saya kesini Kebetulan Saya ketemu bosnya Jansen Jansen Di Wonomulyo Iya Itu ada itu Penyanyi Dari Jakarta Iya Berkata Itu lo Mendingkan lagu Apa Lagu apa bos Lagu Udangdut Bugis Udangdut Bugis Ya sudah Tapi saya itu Dulu tinggal di Pare-pare Pare-pare Tidak Saya main di mana Dulu itu Saya Di Halilintar Masih main di Halilintar dulu Halilintar Dulu Halilintar Iya Halilintar Irmas Irmas Saya main Ya masih dulu itu Iya Saya main Saya sambil bikin-bikin lagu Jadi Saya ke Makassar Jadi ini kan ada Eh saya kirim Saya kirim itu lagu Ke Makassar Jadi pertama Label yang Mengontra Suaranya ini Janssen Dan sampai sekarang Janssen Masih Saya kirim lagu Jadi itu lagu Kan dites Yang solter lagu Disana kan Iwan Tompo Iwan Tompo Jadi Bilang Bos Eh Iwan Itu lagu Bagus itu lagu Bagus bos Untuk Dandut Tapi Ya tolong carikan penyanyi Bang Kalau yang bisa Enggak usah bos Ini sudah yang asli Ya mulai dari situ Mulai dari situ ya Saya dipanggil bos ke Makassar Ya dipanggil sana Dipanggil rekaman Jadi Itulah awal Awal Karir kita Memperkenalkan Hasil karya sendiri Dengan suaranya Terus Diterima di Janssen Dimana ini Janssen kan Kalau boleh berpikir saya Sepernah ketahuan Sepernyata saya Itu tidak semudah Itu orang Masuk di Janssen dulu Ya Saya sendiri Sampai sekarang ini Biarpun orang Mengenal saya sebagai Seniman Tapi saya Belum pernah Injak kaki Di Janssen Saking hebatnya Janssen itu Jadi saya di Janssen dulu Dulu yang Pertama Dia rilis Itu Janssen saya Dengan sale Saleh AS Saleh Khusus di bagi Melayu Saya di dangdut Makanya Bos itu dia Bikin dangdut Apa Tidak main-main Dia Sepasnya ke Jakarta Dia bikin Jakarta Jadi Ya saya Terima kasih Pada Janssen Saya sudah dikenal Orang Itu Banyak teman-teman Banyak teman-teman Jadi Dari Janssen Setelah itu Itu kan dulu Zaman Kasih Pita Ya Kasih Pita Itu Begitu keluar lagunya Langsung bumi Meledak Lagunya Itu Umur berapa dulu Itu Sekitar Ini Anak saya baru 2 Masih 2 anaknya Ya baru Ya kayak 34 Ya 30 tahun lebih lah 30 tahun lebih Iya Sudah berkarir Lagu pertama yang dipopulerkan Yang 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 Pasajan Ren Ren Kemarin Cemin Rimulana Bunga Bunga Nalino Bunga Bunga Nalino Jadi setelah kita Berapa menit Setelah merokok-merokok Kita lanjut lagi ngobrol bersama Kanda Amir Sam Noranya Masih segar Masih muda Status masih sama Ibu ya Sudah mendudah ya Sudah lama Suka Capek deh Tidak ada minat Untuk Gawin lagi Kalau Kecuali Orang minta tolong Minta tolong Jadi jiwa sosialnya Masih kuat ini Itu Dari Dulu Sampai Sekarang Kalau Saya Pernah saya dengar Bahwa Romai Rama Itu Legendary Sedang Dut Itu Berapa tahun lalu Dia sudah Menciptakan 500 Judul Lagu Lebih Kalau Kita Kira-kira Saya akan Ini lagu Terciptakan Selama Berkarir Di dunia Artis Kalau Saya Tunggu Itu Belum Kalau Di Menutarnya 60 60 Ramadu 30 An Banyak 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 Ampih Ya Dengan Lagu Bandar 200 Lagu Luar biasa Pencapaian Jarang Yang Bisa Mengajar Ini Rating 200 Lagu Lebih Jadi Masih Ingat Siapa Siapa Lek Tinta Dulu Penyanyi Bugis Saleh Saleh Aes Saleh Aes Kan Saya berdua Di Jansen Baru Kemari Saya panggil Di DIN Baru Ansar Ansar Mari Taju Dinur Mungkin Ini Sarnamana Putra Artis Pare Wanda 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 Tidak Teman Dijansin Semua Dijansin Semua Tapi Boleh dikatakan Satu Lek Teng Sama Taju Dinur Semua Apalagi Kau Dari Sisi Umur Kan Setiap Artis Itu Kanda Ada Namanya Kiblatnya Atau Nge-pans Sama Siapa Itu Artis Apakah Dari Bukota Ada Artis Buki Sebelum Kita Yang Sudah Tenar Ada Tidak Artis Daerah Yang Lebih Duluan Dari Saya Ada Kayak Siapa Ya Anci Kayak Anci Anci Larici Oh Duluan Masih Duluan Anci Di Daerah Di Daerah Tapi Kalau Di Di Nasional Saya duluan Kemarin Kan Saya Di Tahun Itu Lagu saya Masuk Di Masih Artis Safari Tahun 83 Ada Dua lagu Saya Masuk Kasi Dengan Makan Saya Itu Yang Yang Pas Itu Lagu Dandu Masih Maafkan Saya Jadi Apa Namanya Itu Kemarin Kita Upload Dapat Dari Mana Itu Kan Kalau Dipikir Ini Kaset Kita Sudah Boleh Dikatakan Sudah Menghilang Atau Mundur Dari Pedaran Oh Yang Itu Yang Dikover Orang Yang Dikover Orang Teman Teman Juga Terus Saya Cari Cari Anak Saya Yang Masuk Untuk Simpan Simpan Dokumentasi Dokumentasi Sebagai Dokumentasi Tapi Luar Biasa Itu Sampung Termasuk Saya Sendiri Saya Selain Junior Saya Juga Pens Beliau Jadi Terus Namanya Seorang Seniman Artis Bugis Pasti Ada Suka Dukanya Dulu Itu Apa Yang Paling Menyakitkan Dulu Itu Kalau Paling Menyakitkan Kita Menyanyi Yang Paling Menyakitkan Sekali Sama Bus Menyanyi Pokal Satu Lagu Dua Hari Satu Lagu Dua Hari Luar Biasa Dua Hari Dua Hari Jadi Kita Kerja Satu Album Sampai Tiga Bulan Baru Tiga Bulan Sekarang Satu Album Yang Suka Dukanya Menyakitkan Kona Busy Busy Kilo Mak Ben Tapi Memang Dari Dulu Satu Istri Dik Oh iya Tidak Dua Oh dua Yang satu Kedua Meninggal Meninggal Bukan Karena Anu Bukan Karena Covid Bukan Jadi Itu kan Begini Yang Unik Dari Kita Itu Adalah Suara Hasta Itu Sebagai Seorang Penyanyi Itu Kan Biasanya Kalau Ada Seorang Penyanyi Kadang Kan Berubah Suaranya Karena Mungkin Dari Faktor Kebiasaan Hidup Ya Pola Hidup Itu Cara Kita Merawat Suara Suaranya Itu Bagaimana Biasa 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 Olahraga Ya Minta Sama Allah Alhamdulillah Dibertahan Tapi Kalau Pen Saya Dulu Waktu Sebelum Nyanyi Bugi Lagu Dari Rumah Irama Rumah Irama Luar Biasa Terus Terang Kalau Saya Di Jakarta Dulu Bikin Lagu Nanti Sekar Yang Buru Saya Bikin Lagu Di Jakarta Hamdan ATT Hamdan ATT Oh Ternyata Ini Yang Saya Maksud Tadi Beliau Punya Kiblat Pence Itu Sama Artis Dangdut Nasional Hamdan ATT Musin Alatas Bang Roma Juga Megiseth Kalau Megiseth Masih Zaman Elit Sampai Sampai Hati Hati Apa Kan Ini Saya Mau Tanya Sebagai Seorang Artis Kan Biasa Saya Bukan Artis Loh Pencinta Lagu Artis Maksud Pasti Kadang Ada Sedikit Tantangan Dan Depends Apalagi Kalau Dia Perempuan Dari Dulu Saya Taku Sampai Untuk Tapi Sama Istri Iyo Lebih Lebih Taku Itu Kena Imbas Dari Istri Saya Terjepit Terjepit Kalau Terjepit Sampai Sekarang Jadi Om Telur Berupa Di Kanda Dayeng Om Alam Meriah Apa Ini Tidak 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 Lagu Lagu Tidak Orang Nyanyikan Tapi Orang Tidak Misalnya Anak Sekarang Ini Kita Ada Di Depannya Tiba Tiba Orang Itu Nyanyikan Tapi Dia Tidak Tau Bahwa Kita Ini Penyanyi Aslinya Biasa Biasa Saya Itu A Palaikan Di Level Level Pejabat Ini Biasa Ada Yang Menyumbangkan Lagunya Yang Menyukkan Suara Enza Maksudnya Pernah Tidak Dikunjungi Satu Pejabat Dari Pihak Pemerintah Mana Pun Itu Untuk Apa Dih Lebih Mengenal Kita Sebagai Seorang Tokoh Seniman 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 Mungkin Karena Saya Tidak Menatap Juga Tapi Kadang Dikak Tidak Pasti Ada Pejabat Mungkin Mau Bagaimana Ya Tapi Dimana Alamat Yang Datang Jadi pemirsa Melalui ini hari ini Saya Betulan Sengaja datang Menjumpai beliau Senior saya Saya sebenarnya malu mengatakan Sebagai guru saya Karena suara saya ini Jangan cuma nonton Si kebeban itu dong Tambah-tambah Ya maklumlah Karena gigi ini Baru dirancang Jadi tidak bisa terlalu banyak Menyebut Yang beresiko Jadi sebelum saya pamit Adakah pesan-pesan tak Kepada Para pemula Yang ingin berkipra di dunia Lagu-lagu daerah Berjuang terus Dan juga Yang terutama ini Yang mengkater-kater Lagu Tolong Isin dulu dengan saya Ya betul Enak perasaan Dia renak Kalau masalahan Tidak Di belakang Betul Tidak menafi ya Ijin Tapi kalau izin Mengerti juga Artinya kan Beliau ini Ada di administrasinya Ada Ada kontribusi Karena kebanyakan Memang di luar sana Kenapa 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 Jaring ikut Mengisi job-job undangan Karena faktor Faktor ini Gigi Sudah pamit Jadi Tolong sumbangan Butuh Bercanda Iya Canda lagu Iya Jadi Pemirsa Saya meskipun Berapa menit disini Menjumpai beliau Tapi Banyak hal yang Bisa saya dapatkan Dari beliau Seorang guru Seorang Legendaris Artis bogis Dan Yang saya Inginkan adalah Adalah Kepada Seluruh Penggemar Lagu-lagu daerah Terus Di kalangan Elit Dari masyarakat Sampai Kalangan pejabat Tolong Diperhatikan Tolong Diperhatikan Iya Jangan Cuma Tahu Menyanyikan Lagunya Tapi Tidak pernah Tahu Memperhatikan Orang Yang Berjasa Di Balik Lagu-lagu Ini Bagaimanapun Juga Lagu Bugis Tetap The Best Apalagi Sudah Dipaksin Dan Melalui ini Akan ada Kelanjutan Dari Perbincangan Ini Namun Karena Waktu Karena Beliau Sebentar Lagi Akan Berangkat Kemakasar Jadi Saya Sayyid Liu Pamit Dan Terima kasih Buat Denku Amir Sam Sudah Berikan Waktu Kepada Saya Untuk Bincang Bincang Seputaran Karir Sebagai Artis Bugis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai